Intro Pasca digelarnya sidang pembahasan Amdal beberapa waktu lalu di kantor gubernur, siang kemarin forum rakyat Bali tolak reklamasi Teluk Benoa atau For Bali yang diwakili koordinator teknis For Bali, Nyoman Mardike melakukan press conference, menyikapi sidang Amdal yang dipresentasikan PT TWBI, pihaknya wakili seluruh anggota For Bali secara tegas, dengan berbagai argumentasi menolak dilakukannya reklamasi Teluk Benoa. Pasca digelarnya sidang Amdal Reklamasi Teluk Benoa yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar di kantor gubernur beberapa waktu lalu, Prabu Siang Forum Rakyat Bali tolak reklamasi Teluk Benoa atau For Bali yang diwakili koordinator teknis For Bali, Nyoman Mardike melakukan press conference terkait menyikapi sidang Amdal tersebut. Pihaknya mewakili seluruh anggota For Bali menolak secara tegas terhadap dilakukannya reklamasi terhadap Teluk Benoa berkedok revitalisasi. Nyoman Mardike mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan For Bali saat sidang Amdal merupakan hasil nyata yang telah dilakukan. Tidak hanya melalui aksi saja, namun juga melalui diskusi bersama tim ahli dari For Bali, baik ahli di bidang lingkungan, pesisir, maupun di bidang kebencanaan. Dan kami tegas menyatakan bahwa ketika argumentasi-argumentasi dari tim ahli kami itu mendapat pengakuan dari Bapak Dirjen, dan itu artinya apa? Bahwa ini adalah bahwa Amdal dari pihak pemeriksa dalam hal ini adalah PT TWBI itu tidak layak untuk dilanjutkan. Karena apa yang disampaikan oleh ahli-ahli kami itu, itu baru tiga ahli ya, jadi ahli kebencanaan, yang ahli tentang pesisir dan juga ahli tentang sosial budaya, sudah menyampaikan. Kami masih ada lima ahli yang berkompetensi dalam bidang itu, belum menyampaikan. Apalagi semuanya dapat menyampaikan, itu sudah pasti bahwa dengan tegas pada For Bali, dari For Bali itu menyatakan bahwa Amdal itu tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan berbagai macam argumentasi sesuai dengan kompetensi keilmuannya masing-masing. Selain itu, FIAK juga menyatakan, saat sidang Amdal berlangsung, kritik dan sarang yang disampaikan oleh tim ahli dari For Bali mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan, mendapat pengakuan bahwa sahanya Amdal yang diperakarsai PT TWBI banyak memiliki kelemahan. Dan hal tersebut diakui oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ari Sujianto. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Amdal maupun reklamasi Tlup Benoan tidak layak ditindaklanjuti, karena akan menibukan dampak yang sangat merugikan masyarakat Bali, seperti munculnya persoalan terhadap lingkungan. Amdal tidak layak dengan argumentasi, pengakuan-pengakuan dari pihak permakarsa maupun dari pihak dirijen bahwa apa yang disampaikan tim ahli For Bali itu benar adanya. Benar adanya artinya tidak perlu ada proses perlanjutan. Artinya Amdal itu sudah dinyatakan pasti ditolak. Dari kami yang melakukan sebuah proses, dari awal melakukan proses penolakan terhadap Amdal maupun terhadap reklamasi Tlup Benoa. Targetnya adalah pencapaian pencaputan Perpres 51-2014. Penolakan terhadap reklamasi Tlup Benoa masih didengungkan oleh masyarakat yang berada di kawasan Tlup Benoa. Penolakan reklamasi tidak hanya dilakukan oleh sekelompok tertentu saja, melainkan sudah dilakukan sebagian besar desa adat yang ada di Bali. Selain penolakan Amdal dan tolak reklamasi, pencapaian target ke depan yakni pencaputan Perpres No. 51 tahun 2014. Terima kasih telah menonton!